Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai mimin mau info yang mau membaca novel sambil mendengarkan ceritanya aktifkan subtitel yang udah disediakan. Ayo kita dengerin lanjutan ceritanya. Dr. Stranger, Bab 356 datang di waktu yang tepat. Sebelumnya, kabar Thomas Kinn menyapu bersih keluarga Tang telah menghebohkan banyak orang. Banyak orang tahu Thomas Kinn memiliki dua sandaran yang kuat, satunya Axel Sun, satunya lagi Weston Ming. Memangnya di akhirah dengan mengandalkan dua orang itu, sungguh bisa melawan tiga keluarga besar. Mengira dengan adanya sumber-sumber bantuan seperti itu, bisa membalaskan dendam keluarga Kinn tahun itu. Benar-benar tidak masuk akal. Simone, sudah dengar belum, iblis dari keluarga Kinn ingin kembali balas dendam, hahaha. Anak Geriki, Simone Kinn juga memasang senyuman dingin, saat melawan keluarga Kinn tahun itu, dia dan ayahnya lah yang turun tangan secara langsung. Kini Thomas Kinn hanya seorang yang tidak memiliki tempat berpulang, dengan kekuatan satu orang saja, mempukah membuat kehebohan dan menaklukkan dunia lagi. Beberapa waktu terakhir, tiga keluarga besar terlihat sangat rendah hati dan menahan diri, tetapi kenyataannya sama sekali tidak berbeda dengan waktu lalu, semua orang salah paham, mengira dia lengah dan tunduk pada Thomas Kinn. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga besar yang berjaya selama belasan tahun berturut, turut, bagaimana mungkin takut pada makhluk kecil sepertinya. Lebih baik tidak kamu ucapkan, kini aku terlanjur tahu, kamu pun tidak perlu berpikir positif lagi. Selesai berkata, anak Ger Riki, si Moneki segera mengambil beberapa buah jarum tajam, berjalan menuju Imel Daye. Awalnya, aku tidak sudi turun tangan menyiksa seorang perempuan, tetapi, siapa suruh kamu menjadi pasangan makhluk sial itu? Saat datang nanti, melihat kamu mati disiksa oleh kami, menurutmu apakah dia akan sangat sedih? Sangat marah. Setelah itu, dia tersadar tidak mampu membalas dendam, sama seperti tahun itu, saat kami membunuh semua keluarganya, dia juga sama sekali tidak berdaya, ha ha ha. Diiringi suara tawa si Mone, jarum itu sudah menancap ke dalam selah jari Imel Daye. Sebuah rasa sakit menusuk, membuat Imel Daye menggigit gigi, seluruh kepala penuh keringat dingin. Di saat inilah, terdengar suara, peng, sebuah mobil balap menabrak pintu depan. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, pintu besar keluarga Ki roboh begitu saja. Semua orang tercengang, setelah itu, belasan anak buah keluarga Ki pun perlahan mengepung. Turunlah seorang pemuda dari atas mobil, dengan wajah penuh amarah. Mata Gerri Ki melotot, tidak menyangka ternyata makhluk sial itu berani datang. Hei Marga Kin, kamu sungguh bernyali besar, kenapa tidak bawa orang datang? Gerri Ki masih merasa sedikit takut pada Thomas, karena waktu itu, saat Juan Wang datang membawa perlengkapan dan helikopter, dia tetap merasa sedikit takut. Namun rasa takut itu timbul karena Juan Wang, bukan Thomas Kin, berbicara tentang hubungan apa yang ada di antara mereka, Gerri Ki pun tidak berani memastikan. Tetapi satu hal yang dapat dipastikan adalah, Thomas Kin datang sendiri ke rumah keluarga Ki, sama saja dengan domba memasuki kandang harimau. Melihat tiga orang yang tergeletak di lantai, Thomas Kin pun mengepal tangan, raut wajah semakin suram. Gerri Ki, sudah cukup lama kamu hidup, sudah waktunya dikuburkan bersama keluarga Kin. Gerri Ki malah tertawa dingin mendengarnya, hei anak sial, jangan banyak bicara, tangkap dia. Setelah Thomas tertangkap, tentu harus disiksa hingga puas, tiga keluarga besar, sudah saatnya menunjukkan kekuasaanmu. Kata-kata baru saja terucap, belasan pengawal langsung menyerang maju. Denny Zheng terbaring di lantai dengan tangan dan kaki terikat, melihat kejadian di depan mata, dia hanya bisa merasa panik. Dia sangat mengerti, para pengawal keluarga Ki memiliki kemampuan yang tidak biasa, semuanya merupakan pilihan dari ratusan bahkan ribuan orang yang ada, orang biasa sangat sulit menandinginya. Sekalipun dirinya sendiri, tetap tidak mungkin melawan sepuluh orang sekaligus. Hanya saja, tentu saja Denny tidak menyangka. Dia tidak bisa, bukan berarti Thomas juga tidak bisa. Dr. Stranger, bab 357 bermain jarum. Belasan orang itu menyerang dengan tinjuan dan tendangan, semua tertuju pada badan Thomas Kinn. Huuh! Sebuah tinjuan melayang di udara, tiba-tiba saja terlihat Thomas Kinn menghilang dari tempat awalnya. Kecepatan yang benar-benar tinggi. Tentu saja tidak ada manusia yang menguasai jurus menghilang, yang bisa dia lakukan hanyalah berpindah tempat dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan tidak disadari oleh siapapun. Saat ini Thomas Kinn sudah berada di belakang belasan orang itu, jari telunjuk dan jari tengah menyatu, langsung menotok punggung seorang pengawal. Totok titik akupuntur Totok titik akupuntur tidak hanya dijumpai dalam televisi, bagi seorang master tabib yang sesungguhnya, totok titik akupuntur adalah teknik yang sangat dasar. Dan teknik totok titik akupuntur yang Janssen Yee kuasai adalah teknik tingkat tertinggi, Thomas sudah berlatih selama 10 tahun, tentu saja berbeda dengan orang biasa. Totok titik akupuntur oleh dua jari tangan, pengawal itu langsung merasakan sakit pada punggung, berteriak histeris. Selanjutnya, separuh dari tubuhnya mati rasa, langsung terjatuh ke lantai, sama sekali tidak mampu bergerak. Rasa sakit itu, membuatnya hampir jatuh pingsan. Totok titik akupuntur yang sesungguhnya tidak seperti yang diperagakan dalam layar televisi, yang cukup dilakukan dengan menotok sembarang, musuh akan langsung kehilangan kemampuan gerak. Totok titik akupuntur yang dikuasai tabib mengandalkan kekuatan dua jari, dalam seketika dapat mengusik titik penting saraf tubuh manusia. Sama seperti mengusik sebuah perempatan jalan, dalam seketika kemacetan akan terjadi. Setelah Thomas menotok, satu di antara mereka pun terjatuh. Beberapa pengawal lainnya mulai panik, sungguh belum pernah melihat kejadian aneh seperti itu, siapapun tidak berani mengulur waktu, segera mengumpulkan energi menyerang Thomas. Namun, tubuh Thomas sangatlah kokoh, dengan kecepatan yang terlalu tinggi, mereka bahkan tidak berhasil menyentuh ujung lengan bajunya. Di tengah perpindahan badan yang cepat, kedua jari tangan tidak berhenti menotok. Setiap kali menotok, pasti ada satu orang terjatuh. Tidak sampai dua menit, belasan pengawal pun tergeletak di lantai. Melihat kejadian itu, terlintas kekaguman dalam mata Denny. Dari dulu dia sudah merasa Tuan Kim tidak sesederhana yang terlihat, akhirnya hari ini berhasil menyaksikan kemampuan nyata yang dia miliki, teknik totok titik akupuntur yang benar-benar kuat. Master dunia kedokteran, ternyata bisa sehebat itu. Teknik totok titik akupuntur, bisa menyembuhkan penyakit, juga bisa membunuh. Saat ini Gerriky pun tersadar, raut wajah berubah drastis, segera berlari ke dalam rumah. Dia masih menyimpan sebuah pistol di ruang kerjanya, itu adalah harapan terakhir baginya. Namun, Thomas tidak memberikan kesempatan itu untuknya. Begitu Gerriky berlari ke depan, kakinya tiba-tiba terasa sakit. Membuatnya terjatuh lutut ke lantai, langsung tergeletak. Saat menundukkan kepala, terlihat sebuah jarum menancap pada lututnya. Yah. Simone Ki terkejut melihatnya, sama sekali tidak menyangka Thomas Kinn akan sehebat itu. Satu orang menumbangkan belasan petarung keluarga Ki begitu saja, ini benar-benar gila. Sejak kapan makhluk dari keluarga Kinn itu menjadi sekuat itu? Simone menggigit gigi, mengambil sebuah jarum panjang yang menyiksa mereka barusan, lalu berlari ke arah Imelda. Thomas Kinn terlalu hebat, dengan kemampuan yang dimiliki, dia sama sekali tidak mungkin menyerangnya langsung, hanya bisa menggunakan ancaman-ancaman demi melumpuhkannya. Namun, Simone malah terlalu polos. Bermain jarum. Soal itu, Thomas Kinn berhak menjadi leluhurnya. Dua jari mengayun, sebuah cahaya perak terlintas. Kali ini, Simone Kinn bisa melihat jelas jarum itu semakin besar dalam matanya, setelah itu, tertancap langsung ke dalam bola matanya sendiri. Ah! Dalam seketika terjatuh ke lantai, Simone Kinn menutupi mata dengan kedua tangan, rasa sakit yang mendalam membuat sekujur tubuhnya mati rasa tidak berhenti mengejang. Rasa sakit saat jarum tertancap ke dalam matanya jauh lebih menyiksa dari jarum yang tertancap ke tangan. Tidak lebih dari 5 menit, semua anggota keluarga Ki tergeletak. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denba Gose. Terima kasih.